Memirsa warga dari berbagai desa sekitar di Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah berebut 12 gunungan hasil bumi. Tradisi ini rutin digelar setiap tahunnya sebagai wujud syukur atas limpahan rejeki selama 1 tahun. Warga berharap tradisi gunungan ini dapat membawa keberkahan. Kita saksikan pelibutan selengkapnya untuk Anda. Warga desa Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah menggelar ritual bersih desa dengan mengarak 12 gunungan hasil bumi ke punden desa. Ratusan warga yang hadir saling berdesak-desakan memperobotkan 12 gunungan dan nasi berkat yang telah diarak keliling desa dan didoakan di punden Bah Mursidin. Sebelum didoakan di punden Bah Mursidin, 12 gunungan ini diarak keliling desa dengan diiringi berbagai alunan musik. Kegiatan ini merupakan rangkaian kirap tradisi sedekah bumi di desa Ketitang Hutan yang selalu digelar setiap tahunnya di bulan Apit Rabu Kliwon. Salah satu warga Situ Komaria mengatakan bahwa ia ikut perubut gunungan dan nasi berkat ini untuk dimakan bersama keluarga. Ia percaya dengan memakan buah hasil bumi dan nasi berkat yang telah diarak keliling desa dan didoakan di punden dapat memberikan berkah dan rejeki serta kesehatan bagi keluarganya. Sementara itu Kepala Desa Ketitang Hutan Ali Muntoha mengatakan bahwa tradisi ini merupakan tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur. Bahkan utapan rasa syukur masyarakat desa Ketitang Hutan atas karunian hemat yang diberikan. Semoga tahun berikutnya lebih kemeriah lagi dan diberikan kelimpahan bersedia, kelimpah ruah bagi masyarakat desa Ketitang Hutan. Warga berharap dari tradisi ini nantinya hasil pertanian dan tambak mereka lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Pati Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV.